Puluhan Bobotoh dari berbagai kelompok komunitas berdatangan ke Stadion Sidolik, beri dukungan jelang laga Persija melawan Persib pada 2 September 2023, Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar menjelaskan, Bobotoh berharap agar Maung Bandung dapat melanjutkan tren positifnya dengan meraih 3 poin di Jakarta. Tobias mengaku, meski bermain di kandang lawan, namun optimistis target tersebut dapat dicapai Maung Bandung, terlebih, lawan Persija Jakarta merupakan pertaruhan harga diri dari. Kedua klub dan para pemain yang berjuang selama 90 menit di lapangan, salah seorang perwakilan pemain, Levi Madinda mengapresiasi upaya para Bobotoh yang telah hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada tim Persib yang akan berjuang melawan Persija nanti. Ini sebuah hal yang bagus, karena terkadang motivasi lebih seperti ini dibutuhkan oleh para pemain. Dan kami tahu ini, lawan Persija, adalah laga yang penting, maka hal seperti ini memberikan saya ekstra motivasi untuk laga nanti, ujarnya saat ditemui usai mengikuti latihan tim di Stadion Persib. Menurutnya, meski di laga lawan Persija para Bobotoh tidak hadir dan memberikan dukungannya di kandang lawan, namun dia berkomitmen mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa memenangkan pertandingan, apalagi menurutnya, laga nanti layaknya sebuah derbi, dan sudah sepantasnya diperjuangkan lebih. Untuk bisa meraih kemenangan, kami tahu tentang pertandingan nanti yang butuh penjagaan yang ketat dari pihak keamanan. Kalaupun mereka, Bobotoh, tidak boleh datang, itu tidak masalah, karena kami akan terus kembali berjuang. Pertandingan nanti adalah derbi dan kami akan memberjuangkannya, ucapnya. Bisa stadion lagi, sampai saat ini belum ya, tapi doakan, karena kita juga tidak menutup uang dialog, kita juga ingin ada dialog, jadi doakan mudah-mudahan secepatnya dialog itu terjadi, dan dialognya mudah-mudahan konsumtif, terbuka, dan bisa mencapai hasil yang diinginkan semuanya. Saya tahu ada masalah manajemen, tiga, dua. Masalah ada masalah manajemen, tapi kalian harus datang. Soalan kami dalam perjuangan. Terima kasih telah menonton!